Intro Halo guys, balik lagi di Sekar Gini bro, kita kan selalu mencoba untuk berubah Untuk jadi lebih baik lagi nih Ber-experimen terus ya Ber-experimen lah ibaratnya gitu kan Ternyata di video yang terakhir kita post nih Betul Yang gak ada mukanya nih, suara siapa kita gak tau kan Tapi pemerintahnya banyak Ada mukanya bro Gue awal sama akhir Oh gitu Di tengahnya bukan kan Ya pas ceritanya kita bikin cerita seperti kayak film Nah ternyata yang membedakan itu lebih ke true crime solve Ya Jadi tentang suatu kisah kriminal yang Sudah terpecahkan Sudah terpecahkan Kita jabarkan dari A ini aja ya Betul Jadi secara medetail ya Ya mungkin agak panjang tapi ternyata menarik Ya Dan buat kita pun lebih menarik juga Kayak nonton film gitu Kayak bioskop Bioskop Ya kita kan nonton bioskop Karena kan bioskop juga kan orang gak berani kesana Sarah Ya betul Nah jadi hari ini tuh Kita berdua Akan membahas nih kan Betul Ya Akan membahas sesuatu Ini kisah lagi nih Kisah lagi Kisah kejahatan Yang sudah terpecahkan Secara detail Moga-moga Perempuan Yang bernama Jasmine Leopold Leopold Nah siapa itu Jasmine Leopold Ya kita ceritakan dari awal dulu Betul Ya Jasmine Leopold adalah seorang perempuan yang Yang lahir di tanggal 18 Februari Tahun 1981 Di Santa Cruz, California, Amerika Dia tuh perempuan yang asik waktu kecilnya gitu ya Walaupun Orang tuanya tuh bercerai loh Bercerai Waktu dia umur 8 tahun 8 tahun Tapi itu tidak membuat dia jadi Kan banyak di cerita tuh Kalau orang bercerai tuh biasanya Anaknya Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Kerja di salah satu toko kayak super market minimarket lah Toko kelontong lah gitu ya Toko kelontong lah Dia orang yang ramah Iya Dan dia suka alam bro Iya Selain suka alam juga dia suka menyukai binatang ya Iya Binatang-binatang pilaraan Jadi memang ini pribadi yang menyenangkan Menyenangkan buat semua orang Udah menyenangkan Ternyata Jasmine ini punya fisik yang menarik bro Fisiknya ya Fisiknya ya Hmm Dan kita lihat pun ya lumayan menarik Bukan lumayan sih bro Mantap bro Tapi bukan tipe gue bro Tapi bodinya bro Iya mantap Dan berjalannya waktu Jasmine itu tumbuh dewasa lah bro Ya setelah dia remaja nih ya Dengan kepribadian yang menyenangkan Otomatis Dengan pribadi yang menyenangkan Dan fisik yang bagus Cantik Banyak yang menawari dia untuk jadi model Kerti ga? Jadi waktu itu Dia tinggi Bodinya juga keren Bagus Dan mungkin fotogenik juga Jadi modelnya tuh cocok banget Dengan postur yang Dengan syarat untuk jadi model itu cukup Nah kebetulan si Jasmine ini tuh Suka sama yang namanya Apa terkenal Terkenal Orang cantikannya Memang dia juga suka seperti itu Jadi di tahun yang modelnya tuh cocok banget nih Ya kan Apalagi dia juga punya Apa kayak Artis yang dia suka tuh Mani Monroe Mani Monroe Mani Monroe tuh artis yang terkenal pada zamannya dulu Iya dong Dia tuh suka banget Yang pake baju putih rock mini kan Ya ada tail latin ini Ya itu Kalau di Indonesia itu Ita Purumasari Ya Nah dia tuh Gak tau ya Gak tau Makanya gak gua bahas Nah Marie Monroe itu Ya idola dia Makanya dia melihat Marie Monroe itu Dia pingin seperti Marie Monroe Sehingga dia menerima tawaran untuk jadi model Nah Di remaja ini Pekerjaan modeling yang ditekuni oleh Jasmine Leopold ini Itu di dunia modeling kan bro Modeling tuh banyak Iya Ya ada yang khusus Baju dewasa Iya Ada yang khusus untuk baju pengantin Betul Ada yang baju tidur Baju tidur Casual juga ada Casual ada Jadi buat model kan banyak kategorinya Dan Jasmine Leopold itu ternyata Lebih ke modeling di bikini bro Bikini Sim sweet Half Nude Gitu ya Jadi lebih yang Seksi-seksi lah Lebih menonjolkan badannya ya Dan gua seneng bawa topik ini Akhirnya terlepas dari Image designer Karena ini bener-bener model yang Badannya bagus memang Iya Ya muka sih relatif lah Muka relatif ya cantik Jelek mah itu relatif ya Cuman kalo bodi oke banget ya Jadi dia tuh banyak dikontrak oleh TV-TV dan majalah Untuk yang 18 tahun plus plus Ya kalo Indonesia tuh seperti Popular Popular Maxim FHM 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 Ya Aduh ampe salah ya Karena saya gak tau majalah itu bro Jujur aja Gak tau Gak tau ya Gak tau Yang saya baca tuh tempo Gatra Gampas Lebih ke ekonomi bro Ekonomi Nah kita lanjut lah ya Oke lanjut Nah Tapi sayangnya tuh Pada saat dia menekuni dunia yang sumsit ini Dia tuh tidak terlalu terkenal bro Iya sih Mungkin belum kali ya Belum ya Jadi kelasnya tuh kalo Yang dulu kan mungkin jaman kita tau Pamela Anderson Ya itu kan kelas A gitu ya Klas A gitu ya Klas A gitu ya Klasnya dia remaja itu dia masih di kelas tengah lah Ya Ya Bukan yang booming lah Gak semua orang tau Ya Saya jamin orangnya secret pun belum semua tau Jasmin Laopold ini Sampai akhirnya Di umur 20an dia ganti nama bro Hmm Ya mungkin namanya kurang Menjual Kurang menjual Ya secara Feng Shui Kurang bagus Berarti dia ada turunan Chinese gitu Ya Dia tuh di nama menjadi Jasmine Fiore bro Jasmin Fiore Wah Dan dia mulai bergaul dengan kalangan atas Tapi gini bro Memang kalo misalnya mau search di Google ya Ya Jasmin Laopold itu gak keluar Gak keluar Kita udah search kan Jadi Kalo Jasmine Fiore keluar Tapi searchnya sendiri malem-malem Malem-malem Sendiri di WC Sendiri Oh Gak siang-siang gitu Gak siang bro Gitu Gitu Karena enak yang Kalo topik ini tuh Enaknya lebih di search malem Search malem Betul Ya Jadi lebih banyak imajinasinya gitu kan Kan pemandangan juga ya Pemandangan indah gitu ya Oh Itu ciptaan dari Tuhan kan luar biasa Jadi Dia mengganti nama jadi si Jasmine Fiore Hmm Dan dia bergaul dengan kalangan atas bro Ya Memang dari kecil juga kan dia suka Bergaul Bergaul Jadi dia orangnya ramah Pinter bergaul Tapi punya ambisius Untuk jadi terkenal Ya Ngerti gak Jasmine Fiore ini Dan Ternyata berhasil Berhasil ya Dan dia bergaul dengan Jadi kan kalo jaman dulu tuh Majalah yang terkenal di Amerika tuh Playboy Playboy Ya sampe orang kan Playboy, Playboy, Playboy kan Terkenal Tau juga kan Tau Yang logonya kelinci Oh tau Itu majalah yang terkenal Gua gak tau justru itu Ya terkenal Gak pernah baca Terkenal gitu Tapi gak tau gitu Tapi terkenal gitu kan Dia banyak bergaul dengan orang-orang yang Dan gosipnya nih Dia juga banyak macarin seleb-seleb Ya bergaul dengan seleb Sampai dia pernah berjalan di karpet Bersama seleb Mungkin dia pintar juga Ya itu salah satu Mungkin supaya pansos lah gitu ya Pansos lah Seperti saya kan pansos disini Pansos ke siapa nih? Ke Bro Woy Yang mantan artis kan Woy Gak lah Kita kan saya pansos sebenernya kan Mungkin yang dilakukan Justin Miro itu seperti saya Iya bener-bener Tapi Hasilnya saya ternyata di atas bro Jadi gue yang pansos gitu ya Ya Sekarang udah balik Dari balik Jadi balik ya 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 jadi Dia tuh bahagia dengan kehidupan dia bro Seneng loh Walaupun Masa kecilnya dia Orang tuanya kan Divorce gitu Gak ada masalah buat dia Tetep buat dia Happy Ambisi lah Jadi hebat gitu Jadi dengan khususan dia tuh Dia mencari sesuatu titik Untuk menjadi sukses Itu hebat Betul betul Ya walaupun dunia modeling yang mungkin 18 plus usus agak Serem-serem lah ya Serem-serem lah ya Laki-laki hidung belang tuh Cuman ya dia kan punya body gitu Dia punya Apa Ya badan dirinya bagus gitu Iya Untuk dia jual disitu ya cocok sih Jadi buat Seeker fam Kalau mau cari jangan Jasmine Leopold Ya Jasmine Fiore Tapi kita pasti tampilin kok Tampilin lah ya Seksi-seksinya ya Nah bro jadi gini Selain dia juga pinter cari uang ya Ya dia tau lah bagaimana cara Untuk supaya naik Ya kayak tadi kita udah cerita kan Ya apa Macarin seleb lah dan lain-lain lah Pokoknya dia pinter cari uang Ambisius Ambisius Dia juga bijak Dalam menggunakan uangnya Ya Dia juga pinter nabung Pinter nabung ya Jadi uangnya pun diinvestasikan Ke banyak bidang loh Iya Contohnya property Ya menurut saya perempuan Solo karir Misalnya yang property itu gak gampang bro Oh hebat loh Biasanya orang yang hidup bergaul begitu kan Ya kan Abis di gaya hidup Kadang-kadang gini bro Ya istitahu gue ya Orang yang Apalagi jadi artis Kan gaya hidup tinggi ya Ya Modal juga banyak ya Kayak dia harus beli baju yang merek lah minimal gitu kan Biar dilihat sama fans-fansnya Ya tetap oke Jadi langsung glamour hidupnya Ya dan lupa diri akhirnya Lupa diri Nah akhirnya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukannya Makanya banyak yang hancur juga Nah si Jasmine ini hebat Dia tuh walaupun dia artis atau Udah termasuk artis kan Seleb ya Walaupun masih kelas B Tapi dia pinter untuk menggunakan uangnya Ya uangnya dikelola dengan baik Betul Dan investasi itu di property cukup banyak Nah dia juga pernah punya tempat gym Tempat Tempat gym Dia juga kadang-kadang suka jadi PT PT Personal Trainernya Jadi dia ngelatih kan Wah kalo di jaman itu gue mau Mau ikut ya Mau Karena ya dilatih sama yang begitu kan Lebih semangat Lebih semangat Lebih ototnya lebih kelarin ya Wah dipamerin sama gue Bisa kekuatan gue hanya ngangkat 10kg 30kg gue angkat Apalagi PT nya dia ya Ya Pernah-pernah gak kuat gitu Dia yang pegangin Ya jadi kalo main Kan ada yang mainnya gini bro Gak troll kan Yang naiknya bukan yang ini Yang bawah bro Jadi dia tuh Bayangin ya Orang tuh biasanya kalo punya perusahaan kayak gym Dia gak mau jadi PT buat apa Iya Karena dia bosnya loh Ya dia hanya menikmati keuangannya aja Tapi dia Saking senengnya Seneng olahraga Seneng olahraga Dia sampai mau jadi PT loh Betul Melatih orang-orang biasa Betul ya Nah sampai dia umur-umur 25 tahun tuh Tangan antara lu Oke Ini yang menurut gue cukup menarik Oke Biasanya perempuan yang duitnya banyak Cantik Model Seksi Pasti banyak laki-laki yang mau sama dia Oh iya dong jelas Dan laki-laki itu bukan kelas yang ECEC ya ECEC ya Banyaknya mungkin yang kelas Work on work Baiknya ngejar dia Karena menarik gitu Entah mau diseriuskan Atau main-main Ya kan Tapi Jasmine Fiori ini bukan wanita yang murahan loh Ah itu hebatnya ya Hebatnya Dia gak sembarangan loh Malah dia tuh sampai di titik umur 25 tahun tuh banyak laki-laki ngejar dia Hmm Luar masuk nih nyari-nyari Ya mungkin nge-gym hanya untuk Kenalan sama dia Mungkin bursa bayar untuk dapat badannya Ya kan Untuk mungkin jatuh cinta Tapi dia gak murahan Nah mau Nah itu hebatnya dia disana tuh Nah dia tuh Yang kita pelajari dia tuh Dia hanya ada Cinta sejati dia tuh karena satu cowok bro Wah itu hebat Ini yang penting cerita ini Hebat loh ini Ya hebat Ya karena cinta pun Agak bahaya juga gitu kan Tapi dia punya satu cinta sejati Nah si cowok ini namanya Robert Hausman Robert Hausman nih guys ya Ya Ini pacarnya dia nih Pacarnya Cuman memang pacarnya dia tuh Suka sering putus sambung loh ya Ya jadi Ya namanya cinta sejati kan mungkin Ada ribut-ribut-ribut Putus lagi Putus Ngomong lagi Tapi dia suka cerita ke teman-temannya tuh Memang Di hati dia tuh Hanya Robert Robert Hausman Bahwa dia tuh merasa Robert Hausman tuh masa depan dia Masa depan dia Gila gak? Berarti akan bakal jadi suaminya dia Ya itu di masanya di tahun itu ya 81 mungkin 40 gitu kan Kalo gue seumur mungkin Reza Hausman Asih Jadi waktu itu Sayangnya Glenn Hausman Karena gue seumur sama dia Seumur ya Seumur sama dia Tapi kan Brojo waktu jaman itu Lagi jadi artis dong Iya sih Sama-sama modeling dong Gila yang udah cocok ya Tapi Ya Cintanya ke Robert Hausman ini Ya Gitu kan Mau jadi nasjatinya Jasmine Fiore Dengan Yang menurut saya cukup perfect loh Dari luar Enggak Bro Kenapa? Gue suka Asia Nongpoi 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 Berarti pilih nongpoi dibanding Jasmine Fiore Enggak Enggak Pilih Jasmine Karena dia wanita tulen Nah Bro tadi kan gue bilang di umur 25 kan Ya Cuman sebelumnya tadi keputus Jadi di umur 25 tuh Si Jasmine ini Ketemu sama si Robert Pacara pertama lah Ya Robert Hausman ini kan Cinta sejatinya Cinta pertama ya Pandangan pertama Nah Kan mereka tuh putus jambung Sampai di akhir tahun 2000an tuh Mereka akhirnya putus beneran Putus beneran Biasanya kan jambung lagi ini enggak Kenapa? Karena mereka saling jauh Jauh Mungkin ya Ada satu masalah yang Sulit untuk dibereskan lah Walaupun Ya Jasmine pernah ngomong ke temennya kan Kalo dia tuh Wah Cinta sejati lah Cuma ya tetep Akhirnya putus Akhirnya putus Pada tahun 2000 itu putus dan hilang kontak Hilang kontak? Ya Sampai akhirnya di tahun 2005 Si Jasmine ini tuh ketemu sama satu cowok Ya Namanya tuh Travis 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 kan Dan semua bertunangan loh Bro Sampai tunangan ya Sampai tunangan Tapi ternyata hubungannya Ya mungkin Jasmine merasa tidak cocok Tidak cocok ya Tapi gila ya kalo dunia Bule itu kan open-minded bro Open-minded Jadi gampang untuk menentukan hubungan Dan cocok dan tidak cocok Iya Makanya kalo di dunia Barat itu Kan banyak di film-filmnya Yang kita agak bingung Mereka itu Tinggal serumah dulu loh Sebelum menikah Jadi itu pro kontra sih sebenernya Pro kontra ya Jadi kalo misalnya di kita kan Mungkin itu tabu Tabu kan Tapi kalo menurut gua nih Kalo gua mau coba berpikiran Open-minded nih Ya Mereka tuh Mengenal dulu Mengenal dulu Mencoba dulu Gitu kan Oh kalo hidup bersama tuh gimana Kalo ternyata gak cocok Ya udah Kita gak usah married Kalo mereka memutuskan untuk married tuh Bener-bener udah cocok banget Ya mungkin angka perceraian lebih sedikit kali Ya Menurut gua sih Ya jadi Ya kalo semua ada plus minus lah Tapi kalo menurut saya di Asia pun Asia pun Ya Kalo sekarang mereka serumah dulu gak jadi Kan kasihan pihak perempuan juga bro Iya Karena di kita kan terbiasanya perempuan yang lebih rugi Bener gak? Jadi kan Ada plus minus lah Ya plus minus lah Memang kalo di dunia Barat tuh Kenal dulu lebih dalem Tapi kan sampe hubungan suami istri bro Nah mungkin ya mereka bertunangan semudah ini Tahun 2005 Jasmine Fiori ini Ya karena hubungannya mudah gitu Mengenal, cocok, serumah Enak Tapi akhirnya gak cocok juga Gak cocok akhirnya putus ya Ya Tapi mereka walaupun diputus juga putus baik-baik bro Ya jadi Mereka tetap berhubungan Tiga tahun lah bersama Travegy Jadi tahun 2008 Mereka memutuskan untuk membatalkan Hubungan yang lebih lanjut Betul Dan bener-bener terpisah dan jalan masing-masing Berarti gak? Nah sampe di bulan Maret tahun 2009 Setahun Dia bertemu dengan seorang pengusaha kaya bro Pengusaha kaya nih Ya di sebuah kasino di Las Vegas Dia tuh orang Kanada ya? Orang Kanada Usahanya tuh di bidang properti Properti Dan ketemunya di kasino lagi Pasino ya Wah main dengan chip uang yang banyak banget Nah mereka tuh bersama-sama selama tiga hari ya Ya Tapi nama cowoknya siapa bro? Belum disebutin Oke Nama cowoknya Ryan Jenkin Ryan Jenkin Dan yang lebih uniknya lagi itu bro yang tadi bro bilang Tiga hari kenal Tiga hari ya Ya tiga hari kenal dan memutuskan untuk menikah Langsung nikah kali ini ya Gila gak? Jadi dua hari Bukan tiga hari Jadi dua hari dia merasa cocok Hari ketiganya Hari ketiganya memutuskan menikah Nikah Nikahnya di Las Vegas kan? Ya Karena memang di Las Vegas ini tuh ada jasa Jasa pernikahan kilat Pernikahan kilat Walaupun yang saksinya tuh anak-anak Atau yang ngurusin nikahnya tuh dandanya Kayak Elvis Bisa kayak Elvis lah kayak gimana Tapi mereka tuh resmi Resmi dan diakui pengadilan Amerika Ya unik lah ya Unik lah Ya kalo disini ada juga nikah kilat Nikah kilat Di Bogor ada kan Apa tuh? Nikah Sirih Nikah Sirih juga ada yang kilat itu kan Ya betul-betul Ya diakui agama tapi tidak diakui pengadilan Tapi kalo di Las Vegas ini diakui sampai pengadilan Ya bayangin Nah jadi kalo dipandangan gue Ya kalo dipandangan bro nih Gue mau nanya dulu nih Jasmine Cuero itu Cewek mau menerah nih Gampangan atau engga Nah gini bro Ini menurut gue ya Menurut gue Ini menarik untuk dibahas Karena kan kita dibahasnya agak kontradiktif loh Kita awal tuh ngebahasnya Di awal tadi ngebahasnya bukan cewek sembarangan kan Ya Jadi gini bro mungkin gini Kalo di si Jasmine ya Maksudnya Jasmine Jasmine memang dia memilih-milih gitu Jadi dia bukan yang sembarangan tuh yang bukan murahan ya Ya Bisa dibeli atau segala macam Yang penting dia suka Kalo dia suka Dia gak mau tau Dia bisa cepet langsung Ya tiga hari loh Ya maksudnya Travis tunangan Ya walaupun tiga tahun tapi ini Berarti dia suka sama si Travis kan Ini dua hari Bisa langsung musuhkan untuk menikah Nah kalo yang murahan tuh gini bro Jadi sama cowok ini deket hajar Ada cowok deket lagi banyak duit hajar Dibayar langsung Oh Ada cowok lagi hajar Jadi dia punya Kalo anggap pacaran ya punya pacar banyak Nah itu murahan bro Tapi mis... Ya pandangan bro Ini pandangan gua nih Ada misterinya Bisa jadi Travis sama Renjen gini pelarian juga bro Oh dari si Robert ya Ya kita gak tau Nah ini misterinya Betul Dan ini menjadi sebuah kasus makanya kan Iya 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 Antara laki-laki percintaan ini kan Iya 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 bisa juga sih pelarian ya Ya kan bisa juga kalo di pandangan gua bisa jadi pelarian Oh iya bener juga Ya dia mencari sosok robot houseman di dua pria ini Dan mungkin Travis gak ketemu Bener-bener Atau dia juga pengen membuat robot houseman di cemburu Bener-bener bisa juga bro Pelarian sih masuk akal Masuk akal kan Masuk akal kan Masuk akal Karena apa ya baru dua hari Dia ngerasa cocok segala macam Oh udah nikah hayu hajar gitu kan Nah tiap orang punya pandangan masing-masing Jangan langsung bertemu nikah itu kan gak seru juga Nah jadi gini bro Nah si Jasmine ini kan ketemu sama si Ryan itu di Las Vegas ya Las Vegas Nah si Ryan itu baru beres syuting loh Syuting Ternyata dia juga salah satu kayak Ya bisa disebut seleb juga lah Dia baru beres syuting Cuman selebnya di reality show Reality show Nah nama reality show nya tuh Megan Once a Millionaire Jadi Megan itu nama perempuan lah ya Ya Megan mau mencari seorang yang kaya Ya memang di situ reality show nya tuh memang mencari Dia tuh kayak perempuan yang mata duitan Ya ceritanya kan Mencari milionaire-milionaire Nah di acara itu tuh ada sekitar 20 peserta Dan itu bener-bener milionaire Milionaire Ya karena ranger dia emang milionaire juga kan Betul memang orang-orang kaya kan Nah si Ryan ini tuh salah satu peserta disitu Oh untuk gimana caranya Mendapatkan si Hattie si Megan Nah mereka syutingnya tuh 3 season 3 season Mereka telah tahan kontrak semua itu untuk 3 season Jadi Nah laki-laki milionaire itu udah berapa banyak? 20 tadi 20 ya 20 orang Oh 20 Kalau disini tuh kayak mungkin ya seperti Take me out lah gitu kan Oh take me out Kalau take me out kan laki-laki yang memilih perempuan Ada juga kan perempuan yang memilih laki-laki ada Ada Nah kalau ini lebih disifikasikan bahwa Megan ini mencari pria-pria yang kaya Pria-pria yang kaya Ya walaupun ada ratio ya Belum itu bener Hanya untuk menghibur pemirsa aja Bahwa dia mencari cowok-cowok kaya nih Jadi mau ngasih lihat kehidupan mungkin 20 orang kaya ini Nah disitu tuh ya ceritanya gimana cara menarik hati si Megan Ya makan Ngajak makan Ngajak kekayaannya Ngasih hadiahnya seperti apa Pokoknya gimana caranya orang-orang kaya ini tuh Bisa mendapatkan si Megan Ah Nah ceritanya seperti itu reality show nya seperti itu Dan banyak juga sih Megan ini tuh reality show nya seperti beauty and the gig Jadi dia mungkin ratu reality show lah Ratu reality show Rock of love Rock of love Nah Nah si Ryan ini tuh salah satu peserta di Megan once a millionaire ini Nah ini kan 3 season nih Ryan ini tuh udah gugur di season pertama Kenapa gugur? Gak tau ya Gak tau nih Istilahnya tuh ya mungkin kriteriannya kalah sama yang lain Megannya gak cocok lah mungkin ya Seperti itu Nanti ada ceritanya nih bro Nanti ada ceritanya nih Ya biar Ya kita nanti lebih gali lebih dalam lagi nih Kita gali lebih dalam lagi Lebih detail lagi Nah ini kan Nah dari situ kan dia kalah nih Dia kalah Nah dari kalah ini dia ketemu sama si Jasmine Oh mungkin udah kalah dia rehat Dia ke kasino Iya Dia main Karena lokasi syutingnya dia lah Kasino juga lah Las Vegas Dunia kasino kan Betul Dia ketemu si Jasmine disini Ya mungkin si Jasmine pelarian yang tadi kata bro juga bisa bini Ya gak tau ya Gak tau pelarian atau pelarian kita kan gak tau Iya Nah si ini juga Waduh gue gagal gitu kan Gak tau ketemu wanita yang cantik gitu kan Cantik ketemu wanita Asik sama-sama asik Ngerasa klop 2 hari sama-sama klop Hari ketiganya Merit bro Gila ya Gila ya Gila ya Lu berani gak bro? Enggak Tiga hari ketemu cewek langsung merit Gak Kenapa? Ceweknya cantik kan Karena kan Kita harus mengenal lebih dalam tuh keluarga besarnya seperti apa Oh yes Karakter dalemnya kan seperti apa Nah itu budaya Asia seperti itu Ya budaya kita kan seperti itu kan Ya kita kan Kenal sama satu pasangan itu juga Kadang-kadang gini aja bro Gak cuma pasangannya doang Harus keluarganya juga kan Kadang-kadang gini pacaran aja 2 tahun 3 tahun 4 tahun menikah Pasti pasangan tuh kaget Dulu pacaran gak begini Ya kan? Karena pacaran itu kan lebih Ya mengenalnya kan Sisi yang enaknya dong Ya makanya kalo pake budaya barat kan disitu Ya Kumpul ke bawah dulu kan tau Wah barang-barang tuh kayak gini jelek-jeleknya Gue bisa terima gak nih Dalamannya diliat dulu semua Ternyata Wah jorok juga nih orang nih Gapada sikat gigi misalnya Tapi kalo bro lebih pro ke yang barat atau yang Asia? Pro Ya karena gue tinggal di Asia ya pro Asia lah Pro Asia lah Walaupun yang terhadap positifnya Cuman yang gampang tuh gue bayang gini Kalo anak bro aja selesai Aduh jangan bro Gak mungkin gak Gak siap dong Apalagi udah gitu Kalo perempuan udah gitu Udah tinggal 2 bulan kesini Mudahan gue dulu Mudah-mudahan Mungkin kalo kita sebagai cowok sih lebih Dan yang uniknya lagi gini bro Yang uniknya lagi gini Yang gue tau nih Karena pada saat mereka tinggal untuk mengenal dulu Itu kadang-kadang punya anak dulu loh bro Oh iya bisa sampe ke bablasan punya anak ya Iya Mudah Mudah ini 3 hari 3 hari Nah disitulah ceritanya si Megan ketemu sama si Ryan Bro balik lagi ke shownya ya Sedikit aja nih Jadi waktu di acara Megan Wants A Millionaire ini Kan si Ryan jadi pesertanya Nah si Ryan tuh pernah ngomong Di acara itu take ke si Megan Kalo dia menang Dia akan nikahin Ini nikah serius Berarti Ryan yang gini tuh mencari popularitas ya? Iya Dia ada agenda juga Ada agenda juga Nah karena tujuannya menikah tuh apa? Karena supaya dia bisa dapet green card Atau KTP di Amerika Kan dia orang kan ada Oh jadi dia pengen jadi warga negara Amerika Jadi tujuannya dia mau nikah Nikah dengan orang Amerika Nah gara-gara kata-kata ini dia jadi kalah bro Oh Tadi tanya kan kenapa dia kalah kan? Megannya gak suka mungkin ya Iya Misalnya ya Kok lu nikah sama gue cuma ada tujuannya Cuma apa Dapet green card Berarti si Ryan ini punya agenda Bahwa dia pengen jadi warga negara Amerika Dia gak menikahi Si Megan Si Megan Orang Amerika Si Megan ikut show ini lah Akhir-akhir itu dia jadi kalah Nah dari situ akhirnya ya Udah kalah dia ketemu si Jasmine Nah Berarti aneh-aneh ini kan Ya akhirnya ketemu Jasmine Dan Jasmine nya juga suka lagi Ya Berarti Nah dan sebenernya Jasmine sama Renjin ini tidak tulus Dia 3 hari mau menikah itu Dia punya agenda masing-masing Ngeri gak? Ya mungkin namanya orang ada kebutuhan juga Renjin ini mungkin melihat Jasmine Fiore itu Karena warga negara Amerika Iya betul Mungkin dengan menikahi Jasmine Fiore ini Dia bisa mendapatkan green card ini Atau KTP di Amerika lah Ya bahasanya green card Agenda dia tercapai ini Tercapai Dan Jasmine Fiore ini kan kita bahas di awal nih Orang yang ambisius bro Ambisius Orang yang senang meniti karir Dia melihat Renjin ini orang yang cukup kaya Iya Milioner Dan dijanjikan kalau misalnya menikah dengan Renjin ini tuh Dapet uang 10 ribu dolar sebulan Sebulan Uang jajan Uang jajan Uang lapor ya Sekitar 140 juta bro Sebulan ya Sebulan Eh Betul 140 juta loh Ya kalau salah tanggal dikoreksi lah ya Ya nanti dikoreksi sama tim lah ya Dijanjikan itu dan Jasmine Fiore ini tertarik Jadi pernikahan mereka itu dibentuk bukan dasar cinta nih Bukan dasar cinta Ternyata feeling kita berdua tadi bener Ya Kalau misalnya mungkin mengira wah ini hubungan yang saling suka Karena kan isyalahnya wah sama-sama hot Sama-sama masih apa Sama-sama asik gitu kan Jadi mereka saling membutuhkan tapi tidak mau bicara Ya Kayaknya mau jadi masalah Tapi mereka gini loh Waktu pada saat awal-awal nikah Mereka tuh sering menunjukkan kemasrahan dia ke sosial media Ya mungkin ke Facebooknya Kalau mereka lagi naik yachts Di kapal yachts mungkin minum something Minum wine berdua Tidur aja di hotel-hotel mewah gitu kan Jadi mereka menunjukkan gitu kan Padahal dalamnya ada keinginan masing-masing Berarti Jasmine Fiore ini matre juga Matre Matre Yang ketiga Ternyata kebahagiaan mereka tuh tidak berlangsung lama Ya Mereka tuh sering ribut jadinya kan Karena kenapa itu? Nah ini disebabkan Karena si Ryan ini ternyata orangnya sangat Pecemburu banget Oh Posesif lah Posesif banget gitu kan Ya ini kan istilahnya Si Jasmine kan Gak nyaman gitu Karena Karena dia kan Ya selain cantik Dia juga ramah Dan dia juga artis kan Kenal Model lah ya Banyak fansnya Ya cowok-cowok juga banyak yang Kadang ngegodain dia Ngerayu dia Nah si Ryan tuh gak suka gitu kan Ya cemburu Makanya seribut Terus Si Ryan juga lucu nih Jadi serba salah dia kan Dia pengen punya istri Artis Artis Istri yang cantik gitu kan Dan dia dilema buat dia Sedangkan dia cemburu Banyak yang ngodain istrinya Nah gitu bro Jadi mereka tuh Apa Sering berantem Mulai dari situ tuh berantem Jadi kalo Jasmine nya lagi sibuk Ya Ryan itu gak suka Hmm Karena gak dapet perhatian kan Heee Disa gak gak dapet perhatian dari saya Padahal si Jasmine lagi sibuk kan Ini kan jadi mengganggu dia kan Nah padahal Ya di sisi lain juga Ryan ini kan butuh Teman di amerikanya nih Iya Betul Karena kan dia dari Kanada yang Notabene gak punya teman banyak disini Ya dia tuh ke Amerika tuh Hanya untuk ikut reality show kan Jadi si Jasmine ini Selain jadi istrinya Jadi temennya juga Dia gak punya temen Gak punya temen banyak di Amerika gitu kan Pada Dan sebenernya Jasmine juga berselingkuh Akhirnya kan Akhirnya Karena dia mungkin marah gitu Kesel lah ya Kesel gitu Gila gue dituduh-tuduh Selingkuh terus gue jadiin sekalian Ya kan Karena karakter orang posesif kan ya Menekan Menekan terus Menekan terus kan Salah bener-bener jadi salah semuanya Lu kemana aja lu pasti sama cowok suka lucu gitu kan Dia mana Akhirnya Wah kagok edan gitu kan Ya jadi kan Jasmine nya frustasi juga Akhirnya Percaya dengan nunjukin dia selingkuh juga Ya nah ini ada cerita lucu bro Kejadiannya tuh di Juni 2009 Jadi si Jasmine mungkin karena kesel segala macem kan Ya dia akhirnya kenalan sama cowok Baru kenal sama cowok Keciuman bro Ya kebetulan kejadiannya kalau berenang Dia lagi berenang mungkin acara mungkin ya Ya gitu kan Si Jasmine kan hot gitu kan Pake bikini kali kan Dia cuman dengan pria lain Pria lain Yang keselnya gitu kan Yang membuat si Ranger ini menjadi marah besar Ke game sama si Ranger ini jadi marah kan Dan akhirnya ya Menelampiaskan kemarahan itu gak mendorong Didorong tuh si Jasmine Ya bener Yang membuat akhirnya Jasmine melaporkan ke polisi Iya Dia gak suka terus si Jasmine melaporkan ke polisi Dengan tuduhan ya mungkin kekerasan Kekerasan Dan di penjara Si Ryan nya 2 hari 2 hari di penjara Ini kan kayak gini kan hubungannya jadi kacau Ya ini kan jadi ya kacau semua kan Pernikahan apaan ini kan gitu kan Sampai ada lapor-lapor polisi gitu kan Sampai seperti itu bro ceritanya Jadi Hari-hari mereka tuh Apa ya Dilalui dengan Udah gak harmonis bro Toxic lah ya Toxic Kalau jaman sekarang lah toxic Hubungan toxic Toxic Ya mereka sering ribut Saling marah Saling maki gitu kan Ya jadi Jadi gak ada komunikasi yang baik lah Semakin parah Semakin parah Hmm Dan akhirnya Jasmine tuh hilang rasa bro Hilang rasa cintanya kan Ya mungkin keki juga lah Ya sering ribut apa sih jadi hilang rasanya Dan akhirnya sering berbong Sering bohong ya Jadi sering pergi Sama temen-temennya Bilangnya kemana mungkin dia kemana Dia sering bohong lah akhirnya ya Dan akhirnya Jasmine tuh memutuskan untuk Pindah dari Las Vegas apartemen yang Apartemen yang tinggalin ya Dia pindah ke Los Angeles Hmm Jadi meninggalkan si Jenkins ini Ya Pergi Untuk penyewa apartemen disana Ya betul Dia nyewa sendiri lah gitu kan Ditinggalin si Ryan nya gitu kan Dan yang unika dari Jasmine tuh Ada sifat jelek juga bro Hmm Bahwa Jasmine tuh seneng memainkan perasaan orang Eh Jadi pemberi harapan palsu lah PHP ya Jadi Jasmine tuh seneng Kalau misalnya ada laki-laki yang ngejar dia Sejar dia gitu ya Sama dia diladenin juga Diladenin Tapi ga dibawa dalem mungkin Tapi ga dijadiin gitu kan Sama si Ryan juga istilahnya Walaupun dia berantem Walaupun berantem juga dia Dia tinggalin juga dia ga cerain tuh si Ryan nya Engga Dia pas pindahnya ga cerai Dan akhirnya Jen Gin itu mengalah Gala juga akhirnya Gala juga Gala ya mungkin ada perasaan juga Atau dia butuh juga kan Jasmine ini akhirnya Jen Gin itu pindah ke LA Nyusul Tinggal bareng di apartemen di Las Vegas Los Angeles itu Tapi walaupun dia pindah ke LA bareng juga Bukan tambah bener sih Malah udah kacau balok Tambah rame Karena kecemburuan si Jen Gin ini Iya Karena sifat masing-masing ini belum pulih gitu kan Nah sampe akhirnya nih bro ceritanya Si Ryan Jen Gin ini tuh mikir Wah Ini Kayaknya Gue diginiin terus Gue pengen ngebales Ngebales Gimana caranya supaya Jasmine tuh jadi cemburu Ngerasain apa yang dia rasain ya Ya Ngebales nih Jadi dia Dia sengaja deketin cewek Dia bawa cewek itu ke apartemen LA Untuk berhubungan badan kan Berhubungan badan Berhubungan badan Berhubungan badan Berhubungan badan Berhubungan badan Dan timing berhubungan itu Dicari waktu yang pas Jasmine pulang ke rumah Memang sengaja Sengaja Iya Jadi pas Jasmine pulang ke apartemen di Los Angeles itu Dia melihat si Diranjang lagi pelanjang kedua gitu kan Minta lain gitu kan Ya akhirnya kan si Jasmine marah Jadi kan hubungannya udah makin kacau kan Akhirnya Jasmine malah Marah Dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya Gak kuat nih Jasmine gak kuat Udah gue cerai aja deh Gitu kan Dan itu yang membuat si Jen Gin itu Tar ketir bro Walau jadi panik ya Panik Waduh kalau cerai bagaimana Ya mungkin ada keluarga negaraan itu kan Masalahnya itu lebih-lebih kesana sih Jadi memang bukan cinta juga kan Bukan cinta Waduh Warga negara gue jadi hilang nih Jadi mungkin cinta juga ada Karena sifat positif juga Tapi ya kebutuhan juga di dalamnya Iya betul Tapi kalau kayak gitu sih bro Jadi lebih memikirkan ke warga negaraan ya Iya Dia pengen bikin si Jasmine cemburu ternyata berhasil Mau cerai Dia takut Takut warga negarnya hilang Nah dari situ tuh lucunya gini bro Dia jadi berpikir nih Bagaimana caranya Cari kayak backup plan lah Backup plan Plan B jadinya kan Dia ngontek si Megan Nah Megan Megan yang mencari milioner tadi tuh Kan dulu tuh jadi gini bro Dia tuh sempet deket kan Sempet deket Kan memang semua peserta tuh harus deket Mencari perhatiannya si Megan kan Mereka sempet deket kan gitu Sempet deket juga Nah akhirnya mereka hubungin si Megan kan Nah si Megan kaget Ya itu tuh 6 bulan loh Rensi lah Jadi waktu dari pertama ketemu Megan Nampak terakhir ketemu yang dia kontek lagi Megan nih 6 bulan Dan yang bikin kaget tuh Megannya kaget gitu kan Ya kaget Kondisinya udah berubah Jadi kurus Kurus Kumal Kumal Dulu waktu di acara kan Wah gagah Gagah Pake jazz kali gitu kan Wah masih agak isi gitu kan Semua ini kan kurus pucat gitu kan Nah si Megan ya Ya mungkin dia pucat gitu juga Karena terlalu sering ribut Jadi dia udah toksiknya jadi gak bahagia Stress lah Nah akhirnya mungkin plan B ini Dia tuh mau ngejar si Megan lagi nih Ya jadi harapannya kalo sampe cerai dengan Jasmine Dulu dia sama si Megan Tujuannya warga negara dia tetep aman Aman Secure Secure Tapi si Megan gak mau Gak mau Ya gak mau lah istilahnya dia mikir Wah lu kayak udah jauh sama gua Kok mau balik lagi gitu kan Ya apalagi kan yang ditemukan sekarang Kondisi si Ryan itu sudah berubah gitu kan Udah berubah Jadi ya udah gak mau juga Megan ya kan Serba salah jadinya Ya serba salah Nah karena si Megan ini juga udah nolak si Ryan kan Ryan Jenkins ini Ya dia berpikir Aduh gimana nih caranya nih plan B dia gak berhasil Dan dia kan berpikir Jasmine tuh gak cinta sama dia lagi kan Iya Karena dia berpikir tuh kalo si Jasmine hanya cinta uangnya 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 Dia menyusun rencana lagi nih Suatu rencana nih Berarti sebenernya Ryan Jenkins ini agak unik juga ya Unik Pemikirannya unik loh Ya mungkin Ya makanya gua bilang tadi dia tujuannya hanya Untuk mempertahankan warga negara dia kan Dengan cara menikahi orang Amerika kan gitu Nah dari situ tuh Dia menyusun rencana Nah dia tuh mau ikut reality show Reality show Nah judul reality show nya tuh I love money Ya Dimana kalo misalnya menang tuh Dapet 200 Dan yang ikut itu selebritas-selebritas juga Ya Kelas tengah lah ya Nah kalo yang menang itu dapet 250 ribu Ya kalo dia sedangkan itu sekitar 3,5 miliar 3,5 miliar Dan dia berpikir untuk memenangkan acara itu Dan uangnya diberikan ke Jasmine Nah yang uniknya tuh gini Yang anehnya gini bro Saya mau nanya dulu nih Kan dia kan kaya Iya Ngapain nih ikutan cara gini Untuk uangnya diberikan kepada Jasmine gitu Nah ternyata nih bro Yang kaya tuh sebutuh keluarganya Bukan Bukan dianya Nanti akan dijelasin secara detail lah Ya bahkan Dulu kan awal kan kita bahas bahwa Menikah itu kan dijanjikan Dan akan dikasih uang yang 10 ribu per bulan 10 ribu per bulan Ternyata sampai sedetik Sampai akhir dia di masa ini tuh Tidak pernah diberikan Si Jasmine gak pernah merasain Uang gitu Uang gitu kan Lucu kan Dan yang membuat aneh Jasmine juga gini Waktu awal kenal kan Dengan gaya hidup yang glamor yang kita bicarakan Hidup dia Itu buat Jasmine aneh gitu Dan ternyata jawabannya itu Yang kaya itu keluarganya Keluarganya Dan saat Setiap Jasmine tuh nanya ke si Jenkin itu Mana ke KN kamu mungkin Si Ryan itu selalu beralasan Bahwa uangnya itu kan ada Tidak bisa minahkan ke Amerika Sebenarnya lucunya kalau seorang milioner Pasti bisa dong Ya mudah lah Lagi itu kan uang dia kan Uang dia kan Jadi balik ke inti ceritanya nih bro Si Ryan ini kan Mau ikut reality show nih Nah sebelum dia acara mulai Dia tuh ngomong kan sama si Jasmine Kalau Gue mau ikutan reality show ini Kalau dia menang Dapet 250 ribu Yang alef money itu kan Alef money ini Uangnya akan dikasih ke si Jasmine semua Yang 250 ribu Yang tiga setengah miliar itu kan Tengah harapan menyelamatkan Pernikahan mereka Betul Nah si Jasmine juga Akhirnya ya Yang lucunya percaya Iya iya gimana lu lah Satu gitu kan Ikutilah mungkin ya Jasmine juga pengen tau nih Keseriusannya kan Benar apa engga kan Akhirnya nih mereka ikut nih udah Akhirnya bukan mereka Ya bukan sorry Si Ryan Si Ryan Si Ryan itu ikut Ya Dan pada saat ikut itu Ya ini mah udah jalan Tuhan juga mungkin ya Ya Dia tuh bertemu dengan salah satu Ya mungkin yang ikut juga Peserta lah ya Peserta perempuan namanya Lacy School Dan dia tuh mungkin suka Dia suka sama si Ryan ya Cinta mungkin ya Tertarik lah mungkin ya Tertarik ya Tapi Si Jenkins itu Tidak Ya suka tuh karena si Jenkins itu kayak pintar Ya betul Ya dalam beberapa tantangan tuh dia menang terus Dia menang Tapi Si Jenkins itu cool Cool Stay cool Karena dia gak mau tergoda Karena misi dia tuh mendapatkan uang 250 ribu US dollar Untuk menyelamatkan hubungan berikan dia Untuk istrinya gitu kan Dan itu tercium ke produsernya Yang membuat Banyak mungkin pemirsa voting apa Produser simpati Bahwa si Ryan Jenkins ini ikut acara ini Uang itu bukan untuk kebahagiaan dia Tapi untuk menyelamatkan keluarganya Dan diberikan kepada istrinya Dan dia juga ngomong Itu di acara tuh Ngomong Ini untuk istri gua Bukan untuk sayang Untuk kebahagiaan untuk menyelamatkan pernikahan ini Nah ini membuat jadi banyak simpati kan Dan akhirnya Menang Menang Si Ryan ini menang bro Menang Jadi di acara itu banyak mendapatkan simpati Dan menang 250 ribu diberikan kepada istrinya Nah pada saat dia menang Di acara itu Kan dia ikut acara yang Meghan itu kan Belum ditayang nih Belum Masih syuting lah Tak lah Kayak kita sekarang ini ke takan Bener Setelah acara itu selesai Si Meghan ini Ditayang bro Jadi pas dia udah dapet Bukan yang I Love Money selesai Yang Meghan ini yang dulu dia pernah syuting Sebelum mengenal Jasmine Ditayang juga Tayangin Jadi Si Ryan ini Seperti apa ya Bintang reality show Terkenal Booming Meledak gitu Orang di I Love Money dia dapet simpati Di Meghan juga Dia dapet Oh jadi orang tau Jadi terkenal kan orang pada tau nih Jadi Udah Jasmine terkenal Si Ryan terkenal Jadi kalo dia jalan dimana-mana Orang pada tau Ya Dan mereka pasangan Jasmine dan si Ryan Meghan ini Eh Ryan Meghan dan si Ryan Jenki ini Senang Ya betul Senang dengan Kepamorannya ini gitu Betul Akhirnya mereka Jadi harmonis lagi bro Ya hubungannya membaik lah Membaik Harmonis lagi ya Mereka sering Ya Apa namanya tuh Jalan bareng Jalan bareng Terus ya foto-foto kemesraan dia juga Ya dipamerin lah Ya Atau misalnya dia pergi kemana Orang pada tau Oh mereka lagi Berduaan Harmonis gitu bro Sampai akhirnya kan mereka Harmonis bro Gitu kan Ya sering pergi bareng-bareng sama temen-temennya Berujukin ke media sosial bahwa kehidupannya udah bahagia Ya bilang ke temen-temannya kalau gue udah bahagia lah gitu kan Hubungannya udah membaik Sampai dateng ke acara poker untuk amal Ya Di acara pokoknya judi Uangnya tuh mungkin kemenangannya untuk amal Ya Jadi dia mau amarkan ke publik Bahwa dia tuh hubungannya sudah baik-baik gitu kan Betul Ya dari situ makin bersinar lah gitu kan Hubungannya makin membaik Karirnya juga jadi bagus Bahkan sampe pergi ke nightclub bareng Ke salah satunya tuh ke IV nightclub Dia kan pergi bersama Bersama temen-temennya mabok mungkin bareng Mabik bareng lah gitu kan Hangout bareng lah gitu ya Nah sampe ada satu kejadian bro Nah ini yang mulai masuk ke dalam ceritanya nih Ceritanya nih Cerita kejahatannya atau kriminal ya Bahwa di Agustus tanggal 15 Itu si Jen Pinitu tuh Mengontek semua temen-temen dia Bahwa menanyakan keberadaan Jasmine Karena Jasmine nggak pulang Mungkin dia nanya ke temen-temennya Eh lu lihat Jasmine nggak gitu kan Karena Jasmine belum pulang ke rumah Nah kabar temennya Gue lagi nggak sama dia nih Kalo memang lu ketemu sama Jasmine Tolong dong kabarin gue Ya Dan si Ryan itu bercerita Para temennya bahwa Terakhir dia ketemu Jasmine itu Pada waktu itu Si Ryan itu diturunkan dulu oleh Jasmine Dan si Jasmine itu izin ke Si Ryan itu Bahwa dia akan pergi ke toko Ya Untuk belanja sesuatu lah Ya sesuatu lah gitu kan Tapi nggak pulang Dari situ nggak pulang lagi Itu kan membuat Si Ryan jadi Ya panik ya gitu kan Panik gitu kan Makanya dia juga sempet ngomong ke temen-temannya Eh kalo misalnya Si Jasmine sampe Boongin gue lagi nih Dia akan marah Dia akan marah Dia akan marah Ya bener-bener aja Nggak gitu kan Nah karena terlalu lama Nggak ada kabar Jasmine nggak pulang lagi Dia akhirnya ngelapor polisi Bahwa melaporkan istrinya Hilang Hilang dalam laporan tersebut Iya Nah ini misterinya ini Ya apakah bener-bener Jasmine hilang atau dihilangkan Kita nggak tahu Ya nanti kita akan ceritakan lebih detail lagi Jadi si Jasmine itu Ya di saat itu dinyatakan sebagai Orang hilang Bukan orang yang Hilang aja gitu Ya hilang aja Di laporan polisi menghilang Nah lucunya gini bro Ini mah kejadian lain ya Jadi Tapi saat yang sama Kejadian yang lain itu Polisi itu dapat Telepon Dari panggilan orang lain Kayak melapor juga ke polisi Ada yang melapor nih Jadi ada seorang Jam 7 pagi nih Ada seorang Lagi jalan-jalan Sama anjingnya Dengan anjingnya Membuang sampah Dia membuang sampah ke tong sampah nih Waktu dia udah Menyapai tong sampah Dia membuang sampah Dia ngeliat ada satu koper Besar Kopernya besar Dan berat bro Berat Waktu diangkatnya itu basah ternyata Basah Basah banget Nah kita akan saksikan dulu nih bro Panggilan telepon seseorang itu ke polisi Jadi bro Jadi bro Setelah tadi kita denger nih Yang koper itu besar Laporan si Orang ini ke si polisi Jadi si koper itu isinya tuh mayat Mayat perempuan Genasa ya Ya Mayat gitu kan Nah si mayat itu Dengan keadaan Bengep gitu Apa Bengep tuh Dipukulin lah Berkasih pukulin Dan kondisinya tuh Udah dimutilasi bro Iya Telanjang bulat juga Bengep gitu kan Hmm Dimutilasi tuh Semua tangannya hilang Tangannya hilang Jari-jari hilang Giginya hilang Nah itu bertujuan untuk Menghilangkan Karena di Identifikasi perempuan itu siapa gitu Untuk Bawa semua warga Negaranya tuh Giginya tuh difoto Dipoto ya Untuk kayak KTPnya lah mungkin Kalau kita kan sedik jempol kan Iya Sama tangan-tangan Kalau di Amerika tuh gigi pun difoto Hmm Uniknya tuh gitu Tiap manusia tuh punya gigi yang berbeda-beda Nah itu ya Kalau di Indonesia sih kayaknya gak berpengaruh Untuk gigi ini Karena gue juga belum pernah difoto sih giginya Gak berpengaruh Kalau di Amerika tuh sangat Bisa menentukan polisi itu Ini mayat siapa Makanya oleh pelakunya Gigi dan jaringnya dihilang Berarti kan ini rencana pembunuhan yang matang loh Hmm Dan pembunuhan itu Ditemukan bekas cekikan ya Iya Jadi udah dipukulin Hmm Lalu dicekik gitu Betul Menurut polisi itu Matinya tuh karena dicekik bro Dan yang membuat koper itu basah itu darahnya sebenarnya Darahnya Darahnya Ngeri Ngeri kan berarti Sampai basah itu darahnya Dan itu membuat polisi sulit untuk mengidentifikasi Siapa Ini siapa nih Ini mayat siapa gitu kan Pinter juga nih orang yang membunuhnya Betul Terencana berarti Nah cuma ada satu nih Ada satu dokter Dokter polisi yang lagi berturut di situ Dokpol Dokpol Dokter polisi Dokter polisi Nah dia tuh Lagi mengotopsi Memeriksa Si mayat Ini Perempuan ini Dia tuh menemukan ada bekas luka jahitan di sini bro Ah Di bawah payudara sini lah Nah jadi si dokter berpikir kalau ini tuh Perempuan ini tuh pernah operasi plastik Atau implan 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 Membesar nih Jadi kan dimasukkan suatu benda asing Ya Nah akhirnya di black dibuka Ternyata betul bro Ada implan Dan unika itu Tiap implan itu ada barcode nya Nah nomor seri lah gitu ya barcode Ya nomor seri lah Kalau kita beli barang kan ada barcode di belakangnya Barcode itu menentukan Dia operasi dimana Dan siapa yang di operasi Nah dan dokternya pun Siapa Tawa Dari situ polisi hebatnya tuh melacak Langsung kan Dicari kemana Rumah sakit kemana Akhirnya ketemu bro Dan ketahuan Ketahuan Dan diantifikasi bahwa barcode itu Menghasilkan namanya Jasmine Fiore Jasmine Fiore Gitu Jadi setelah diantifikasi itu Ya Belanda itu Jasmine Fiore Dan Jadi kasus yang dilaporkan suami yang hilang itu Berubah Menjadi Kasus pembunuhan Karena Jasmine nya ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal Dan cuman pertanyaannya Siapa yang bunuh Siapa yang bunuh Siapa yang mukulin Siapa yang nyekik Siapa yang mutilasi semua kan Padahal kan dalam cerita kan Ya Si suami itu kan dalam kondisinya sedang bahagia juga Iya Bener gak Sedang harmonis Bener Berarti kan ada orang lain yang ngebunuh nih Ya mungkin ada yang gak suka juga dengan suaminya Atau cemburu Ya bisa Atau percanaan pertama dia yang Siapa yang namanya Robert Robert Hussman Nah kita gak tau kan Betul Nah disini kita akan jelasin ya Bahas lebih deti lagi Siapa ini pelakunya Mekonologis pembunuhannya sampai siapa gitu kan Kan tadi kan kasusnya dari yang Hilang si Ryan ini Melaporkan hilang istrinya kan Berubah jadi pembunuhan nih Ya betul Polisi udah mengubah itu jadi pembunuhan Betul Dan biasanya tuh Paling mudah Polisi itu Kan polisi belum tau nih pelakunya siapa Ya betul Masih misteri ini kan Tapi dan polisi itu pasti Kalau ada kejadian pembunuhan Pasti dia cari orang terdekat dulu Ya Bener gak? Pasangan ya berarti kan Pasangannya Atau keluarganya kan Tapi kebetulan ya suaminya ini Hmm Apakah suaminya Atau mantar pacarnya Yang dulu pradukar Betul Tujuannya kan Mengintrogasi ini Ya kan Kan tidak boleh asal menuduh Kan ini arahnya sudah ke suaminya dulu nih Tapi gak boleh dong Ya pradukar tidak bersalah Tidak bersalah Nah terus udah gitu Si Polisi kan Sempet Ya Jadi curiga nih kan Sama si Ryan nih Ya Dia coba kontak nih Coba kontak si Ryan Ternyata gak bisa dikontak kok Kayak hilang gitu kan Gak bisa dikontak aja Nah waktu itu Si polisi kan Datang nih ke apartemen Tempat si Ryan sama si Jasmine tinggal Waktu didatangin kesana juga udah gak ada Udah pasang Gak ada ya Polisi makin curiga Mulai curiga Nah tapi kan Menurut saya Apakah kecurigaan itu Karena memang Si Ryan ini Yang ngebunuh Hmm Atau dia memang juga Dimunitasi bro Kan kita gak ada yang tau Ya apakah ini kan ada denam dengan keluarga ini kan Ya betul Karena keluarga ini kan harmonis bro Ya betul Maksudnya udah membaikan Dan Ya tapi yang membuat Makin curiga lagi polisi itu Jadi pas saat Si suaminya si Ryan ini Telepon ke polisi Oh melapor hilang Melaporkan istri hilang tuh Dua hari sebelum Ketemukan mayat ini Si polisi itu tuh Menyuruh suaminya datang Hmm Kayak mungkin Berita acara lah Ya lu kalo mau lapor orang hilang Apalagi istri lu Jangan buy phone dong Ya kapan ketemu Kamu siapa Itu kan Makin melihat foto istrinya yang mana Segala macem Ya lu dateng lah ke antar polisi Tapi si Ranjen ini menolak Hmm Karena dia beralasan Dia harus pulang ke Kanada Karena pisahnya mau habis Oh Jadi kan aneh nih Emang curiga juga nih Kayak takutan untuk polisi Curiga juga Hehehe Ya makin Ya polisi tambah curiga nih Curiga Tapi apakah dia pelakunya kan Polisi gue gak bisa Asal luruh kan Ya Nah si polisi juga di sisi lain Mengintrogasi temen-temennya Si Jasmine Jadi ya polisi itu Dalam posisi ini Berusaha untuk objektif Ya Ya dia gak mau sebarangan udh lah Dia mencari Mencari informasi aja lah Semua informasi kan Ya dicari si Ranjen yang gak ketemu Menghilang Dicari ke temen-temennya semua Walaupun Polisi tetep Curiga sama si Ranjen Kenapa hilang Ya dia yang laporin kok dia hilang Nah akhirnya si polisi Menganggap tuh Polisi itu menganggap Jenkin tidak kooperatif Betul Tapi wajar lah Kalau dalam suatu kasus polisian Pasti kalau Dalam posisi itu ada yang dipanggil gak datang Pasti jadi Tanya-tanya Langsung jadi tersangka loh Tersangka kan Langsung jadi tersangka Si Ranjen ini langsung jadi tersangka Nah polisi Amerika ini Kerjasama sama polisi Kanada Karena kan si Ranjen kan bilang Waktu ke polisi Waktu laporan isinya hilang Dia mau ke Kanada kan Karena Visanya abis Tapi kan yang Yang jadi misteri kan gini Masa sebuah masalah Sebuah kasus tuh dibuat Simple begini bro Hmm Menencanakan memutilasi istrinya Dengan cara memotong Jari dan gigi Itu menurut gue udah kelas Udah kelas Kalau saya dendam dan bunuh orang Gue gak anggap pikiran sana Berarti kan dia udah Menencanakan sesuatu nih Iya bener Kalau Jenkin nih kan Makanya itu aneh Iya bener Yang buat saya aneh itu itu Kalau dia memang sudah Menencanakan untuk tidak bisa ditemukan Hmm Kenapa dia bisa Harus melarikan diri Betul Betul-betul banget Cuman dari sisi polisi nih Ya sisi polisi dulu Kita bicara sisi polisi Ada ya Polisi kan harus jalan On track dia kan On track dia Kalau ini Jenkin tidak operatif Iya dia cari si Jenkin ini Gak ketemu nih Gitu kan Nah Jadi Karena gak ketemu ini Terus mulai curiga Jadi polisi itu mulai ngecek Latar belakang keluarga Jenkin Betul Nanti keluarga itu apa sih gitu kan Dia langsung ngecek Dia langsung Kerjasama sama polisi di Kanada Untuk mencari itu Dan ternyata keluarga Jenkin itu Kaya bro Keluarga kaya Properti nya dimana-mana Nah polisi pun berpikir Jangan-jangan Jenkin Ada tinggal di salah satu Properti warganya Iya Bukan ke Kanada Bukan ke Kanada Ini tambah curiga juga polisi Tambah curiga Jadi yang membuat Polisi itu merasa Ya sampai detik ini ya Tapi buat gue sih Gak semudah itu bro Cerita ini gitu kan Kalau mudah gitu Jenkin kabur karena takut Aneh juga Hmm Malah gue berpikir ya mungkin Jenkin nya udah meninggal juga bro Tinggal waktunya aja Ditemuin Koper lagi Mungkin ada yang Mungkin yang gini Kita kan bicara Dia dapet uang 250 ribu Ada yang ini arah Hmm Jadi ada si pembunuh yang gak suka Dibunuh Iya Ya juga sih Betul juga Ya tapi Polisi tetap dalam on track nya Kalau si Ryan inilah Yang Ya dicurigai paling utama Dan memang Jenkin nya tuh Tidak ada kabar loh Tidak bisa ditemukan gitu Dan Padahal sudah bekerja sama Dengan Berbagai macam Polisi mungkin dari Polsek Polres Folda Kita gak tau istilah di Amerika ya Sama detektif-detektif loh Untuk mencari Keberadaan suaminya Tapi tidak bisa ditemukan juga Iya betul-betul Sampai akhirnya dia nyebar foto Si Ryan ini Dan polisi Amerika tuh Sampai bilang gini Hati-hati orang ini berbahaya Ya Takut si Ryan ini Bisa ngebunuh lagi Jadi kayak pembunuh berantai Karena si Ryan ini Tidak ditemukan Nah bro Jadi setelah 3 hari tuh Polisi akhirnya bisa menemukan Mobilnya si Jasmine Dia menemukan mobil Mercy Jasmine Yang warna putih Yang warna putih Ditemuin nih Nah akhirnya kan sama si polisi diteliti nih Ditemuinnya dimana? Di halaman Satu mil Dari rumahnya ya Dari rumahnya dia Apartemennya dia kan Satu mil Di tempat terbuka Nah akhirnya si polisi tuh Mencoba untuk Ya masuk Ya apa Lihat lah si mobil ini tuh Diapain diperiksa Diselidiki kan Ternyata disitu banyak Barang bukti Barang bukti Pembunuhan Ditemukan tuh disana rambut Dan darah Darahnya banyak sekali disitu kan Darahnya banyak Ya disitu polisi tuh menentukan Kalau pembunuhan tuh terjadi di mobil Berarti ada tindak kekerasan di mobil Dimana pelaku melakukan tindakan kerasin tuh di mobil Ya Jadi dibunuhnya tuh di mobil Gitu kan Dan yang aneh lagi tuh Di mobilnya Jasmine itu Ditemukan surat Nah surat betul Surat cuaminya kepada Jasmine Ya Jadi kayak isi surat itu permohonan maaf lah Dengan perlakuan Si Ryan Jenkin ya Ke si Jasmine ini Tulis tangan dia ya Jadi polisi sadar bahwa Dengan surat ini menyatakan bahwa Ryan Jenkin itu Bahwa sosok yang kasar dengan istrinya Karena kan dia maaf Ya dia gak bisa ngontrol emosi gitu ya Karena dia Apa namanya ya Orang yang gak bisa kontrol emosi Kasar Nah dengan Dengan adanya bukti ini tuh Semakin menyudutkan Jenkin bahwa Iya Di mata polisi tuh Pelakunya Iya bener Tapi kan kita gak tau juga kan Ini kan balik lagi kan Balik lagi Nah akhirnya si polisi tuh Memawancarai Teman-temannya si Jasmine sama si Jenkin Bahwa dia masih melihat Jasmine sama Jenkin itu Datang ke acara poker Poker amal Yang amal itu ya Di San Diego Jadi Mereka melihat tuh Dalam posisi yang baik-baik aja gitu kan Dan temannya tuh berbicara bahwa Jasmine dan Jenkin ini Ngindap di suatu hotel Ngindap di suatu hotel Wah polisi langsung buru-buru Wah berarti ini ada Klu baru lagi nih di hotel Gercep langsung gercep Gerak cepat ya Si polisi langsung ke hotel itu ya Untuk ya mencari tau nih Mencari tau Kan mungkin di hotel kan lebih banyak CTV nya Ya Banyak Mungkin data Ya bisa dapat clue-clu gitu kan Cluenya kayaknya lebih besar Dibanding Di lapangan terbuka gitu kan Ya Nah setelah polisi itu Menginterview hotel Hmm Akhirnya polisi mendapatkan CCTV Nah bener kan CCTV kan Karena mungkin di hotel Pasti banyak CCTV kan Iya Karena banyak orang luar masuk kan Jadi di rekaman itu tuh Terlihat Jasmine sama si Ren Oh ada nih CCTV nih Ada Jadi pas jam CCTV itu tertangkap pertama Di jam 2.30 pagi Pagi 2.30 pagi Saat Jasmine dan Rian ini Rian Jenkin Rian Jenkin pulang ke hotel Masuk ke kamar hotel ya Masuk ke kamar hotel Masuk ke kamar hotel Nah Dan setelah ditonton lagi Tidak ada kejadian apapun Hmm Hingga jam 5 Jam 5 pagi nih Jadi pas jam 5 itu tuh DCTV tuh tertangkap Si Rian ini tuh Lari keluar kamar Hmm Dengan membawa Telepon hotel Hmm Telepon hotel tuh bro Berarti telepon wireless ya Wireless ya Diga gangnya doang nih Kan ada telepon yang ditaruh gitu kan Iya Diga gangnya doang Wireless ya Dibawa keluar Dan membawa Kotak ya Tempat es batu Oh tempat es batu Tempat es batu Tempat es batu Kalau orang yang minum tempat es batu Yang dikasih di hotel juga Dia lari keluar membawa itu Lari-lari 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 Tapi tambah dia ketahui gitu Karena teleponnya digunakan untuk apa Kita belum tahu Dan es batu untuk apa Belum tahu Tapi kan secara teori berarti Bagi polisi tuh Ada terjadi sesuatu Iya Kenapa jam 5 subuh Mungkin waktunya orang istirahat Soalnya bisa keluar-lari Bawa telepon Sama tempat es batu Sama tempat es batu Dan yang Yang jadi masalah di polisi ini Menurut saya Bahwa CCTV ini tuh Tidak menembak seluruh kejadian Jadi ada dua pintu bro Satu pintu yang terkena CCTV Dimana Jasmine masuk Rian keluar Satu lagi tidak terangkap CCTV Jadi ada arah Bentuk luarnya tuh Bentuk luarnya tuh ada dua Berlawanan Dan mengarah CCTV Iya Nah Jadi Kalau melihat dari CCTV yang terjadi Jam 5 itu Memang polisi berasumsi Bahwa si Rian ini yang melakukan sesuatu Karena ada terjadi sesuatu Tapi tidak ada bukti konkret Yang menunjukkan Bahwa Rian ini Membunuhnya Membunuhnya Nah Hanya berteori bahwa ini terjadi Kekerasan gitu Ribut lah gitu ya Ribut Terjadi kekerasan gitu ya Dan mungkin Membagi polisi itu Dan dia Polisi itu menemukan Darah di teras Hmm Lebih condong ke arah yang tidak Kena CCTV Dan darah itu darah si Jasmine Jasmin Jadi Maksudnya polisi itu Ya mungkin Jasmine nya digotong Dari arah yang tidak terjadi Dari teras itu Dari teras itu Dari teras itu Telepon itu tuh supaya Si Jasmine tuh gak bisa Minta tolong Menghubungi lewat telepon Nah jadi gini Dikit ya Menurut versi gue Jadi Teori polisi Bukan fakta ya Teori ini Mungkin ribut Kecabok Ya Kecabok Dipukulin lah Nah Si Ya mungkin Si Jasmine itu kan marah Diancam ngelawar polisi Mungkin kan jam orang Kalo udah ke bengep Biru-biru kan Caranya ngepaskinnya Pake sebatu Jadi setelah itu Aduh maafin saya Mungkin Apa namanya Panik Udah udah si ambilnya sebatu Tapi disitu gue berpikir Wah bahaya nih Dia takut kalo sampe Ditinggalin dari kamar Dia bisa telepon Makanya teleponnya diambil Di bawah Dan dia lari Dia lari Makanya keluar tuh di CCTV Keliatan ada telepon Sama tempat es batu Ya Nah tujuannya supaya Ya balik lagi tuh Minta maaf lah Tapi kan yang aneh gini Emang ga ada handphone Nah itu dia Tahun 2000an Kayaknya udah ada handphone Udah ada Mungkin handphone dari kantong Lobet kali Lobet Nah itu yang tidak di ceritakan Jadi kan namanya teori polisi Belum menentukan kebenaran Jadi polisi itu berteori Atas hasil yang dilihat dari CCTV Ya dia berteori seperti itu Nah akhirnya tuh dari jam 5 sampe Jam 9 itu Silain check out Berdasarkan data dari hotel Berdasarkan data dari hotel Nah polisi memprediksi Atau memperkirakan teori polisi lagi nih Dari jam 5 sampe jam 9 Tapi Jasmine udah ga terlihat Udah ga terlihat Nah disitulah terjadinya Ya mungkin pembantaian Atau pemukulan Nah menurut teori polisi itu Pembunuhannya bagaimana? Jadi pembunuhannya tuh Dipukulin sampe Abis nih Ini menurut teori polisi lagi ya Si Jasmine itu dimasukin ke koper Berarti dimutilasi dulu Bisa jadi Atau dicekek Dicekek mungkin Atau mungkin bisa jadi ya Bisa jadi Belum mati atau udah mati nih Bisa jadi Yang penting Si tubuh Jasmine itu dimasukin ke koper Dibawa Kelewat teras pintu belakang nih Ini teori polisi kan? Teori polisi? Jadi dicekek Dipukulin Karena Jasmine tidak mau berdamai dengan Si Ryan Tidak mau ngancem terus Akhirnya di cekek Mungkin di cekek Terus dimutilasi Karena kan bawa Maya terlihat di dalam susah Cekek meninggal bro Iya Dicekek memang meninggal Dimutilasi Ditaruh di koper Dibawa keluar oleh CCTV yang tidak terlihat Di bawahnya tuh Lewat CCTV yang tidak terlihat Nah dari situ baru jam 9 Si Ryan Check out Check out Tapi kan anehnya gini Kalau memang Posisi Ini menurut gua nih Kalau memang posisinya Si Jasmine ini udah meninggal di kamar Dengan posisi udah dimutilasi Kenapa di mobil yang ditemukan Berarti kan check outnya masih bawa ke mobil dong Kenapa ditemukan darah lagi Dan rambut lagi Kan posisi udah dalam koper Berarti bisa jadi belum mati bro Belum mati Bisa jadi belum mati Bisa jadi mungkin dicekek dulu Dicekek doang lah Sampai pingsan lah gitu kan Sampai pingsan atau sampai mati Ditaruh di dalam koper Ya gitu-gitu lah Dibengkep gitu Di mobil dimutilasi Baru dimutilasi di mobil Nah itu teori saya Menurut sebuah Bener juga sih Karena kan di mobil banyak darah nih Ya tapi kan gak ada yang tau nih Gak ada yang tau lah Jadi memang Kejadian nyataannya yang belum tau nih Karena si Ryan nya ilang nih Nah yang diperkuat lagi dari teori Jadi menurut gua Polisi juga dalam keadaan itu Masih mengada-ngada bro Ya Karena kan tidak ada bukti konkret Kalau bukti konkret kan Ada saksi yang bener-bener melihat Terjadian pembunuhan Pengakuan dari tersangka Atau ada bukti yang menunjukkan Bahwa pembunuhnya itu jelas-jelas Ryan Ini aja teori Teori Tapi yang diperkuat lagi Dengan Rian nya menghilang Nah itu Setelah lima hari menghilang Akhirnya polisi memutuskan Untuk menjadikan Rian itu tersangka utama Nah itu Makanya tadi polisi Menjatuhkan dia Atau menaikkan Jadi tersangka tuh Karena ini Ryan nya Gak bisa dihubungin gitu kan Jadi di Amerika itu Beda ya Kalo menurut gua Polisi Amerika tuh Pasti karena negara maju Pasti polisi lebih berkembang Untuk menentukan Jadi tersangka itu Gak semudah itu Tapi ya polisi Terpaksa yakin Karena diperkuat oleh Bukti CCTV yang terlihat Bukti-bukti semua yang udah dikumpulin ya Data-data semua dikumpulin Tapi kan sebenernya terjadi Masih sebuah misteri bro Karena kan gak ada yang tau Siapa tau mungkin di kamar itu Ada tiga orang bro Iya sih bener Tiga orang nih Tapi kan kalo tiga orang Di CCTV nya gak ada bro Nah mungkin dia masuk Dalam posisi yang tidak ada CTV Kok masalah lewat Belakang teras Jadi yang ada CCTV tuh teras bro Kayak misalnya masuk pintu masuk Ini Kamar terus ada terasnya Terasnya ini bisa keluar Oh Ya mungkin dari teras Nah makanya si polisi tuh Yakin lah Yakin Nah kalo bro Pra nonton Mission Impossible nih Kan orang bisa pindah-pindah Lewat kaca Bon kan jago Iya Itu terlalu film bro Terlalu film ya Kalo ini kan kisah nyata nih Tapi kak Mungkin ada cinta segitiga juga Di dalamnya Ya bisa jadi Cuma tetep si teori polisi Akhirnya menyatakan Karena gini bro Yang kita jadi DPO bro Iya DPO tersangka Daftar pencarian orang Ya maksudnya kalo udah DPO tersangka utama Berarti Udah bahaya ini kak Nah dan ini tuh Setau gua juga ya Istilahnya Di Amerika tuh Sebenernya gak sembaran orang Untuk Menaikan Jadi tersangka Nah kasus ini Polisi langsung menyatakan dia Sebagai tersangka Karena yakin Ya karena yakin Teori nya tuh yakin Yakin Bukti-bukti yang ada tuh Yakin Yakin Atau ada gengsi polisi Gak bisa ngomongin Yakin kalo kata gua ma Menurut gua gak Gengsi Kadang-kadang polisi juga punya gengsi Karena kasus yang tidak biar situ Bisa di expose media Bolehnya polisi tidak capable Ya Kan misteri nya kan Misteri nya sih Perbedaan saya sama Bro Glen Kan tuh menjadi misteri Kalo gua masih Pro nya Polisi Amerika Oh gitu Kalo gua Berfikirnya Gak Kalo ceritanya terlalu mudah Terlalu mudah ya Terlalu Maksudnya gini Paling gampang tuh satu bro Dari cara dia memutilasi Dia motong jari dan gigi Oh sebagai kelas ya Profesional Masa cara kaburnya gak profesional Bener gak sih Iya Kalo Cuman intinya gini bro Walaupun gimana pun Walaupun di CCTV tidak Keliatan Tubuh si Jasmine keluar Hmm Tapi kan nyatanya Tubuh Jasmine berhasil keluar Iya Maksudnya Hmm Menurut saya tuh gini Jasmine emang meninggal Iya Pelakunya Pelakunya Gue masih merasa Belon tentu Oh belum tentu si Raya Kalo gua Wah Karena kan gini Jasmine juga kan terkenal Dengan orang yang PHP bro PHP Mungkin banyak sakit lati Yang sakit lati Karena di PHP juga Tapi kenapa si Raya nya Kok bisa menghilang Kalo memang ternyata Dia bukan pembunuhnya nih bro Logika nih Yaudah dong Adepin aja Kalo Raya nya mati Dibunuh juga Ya kan bro Saat ini belum ketahuan Nah itu misterinya Gitu kan Ini bisa debat nih ya Betul Gimana sih Kerfem nih Gimana sih Teori Regun Atau Broglen Nah Comment lagi ya Comment ya Kalo teori nya banyak ke Broglen Saya ga mau lagi Sama lanjutin nih Kalo gitu gimana Gimana Kita berhentiin aja ya Biar jadi punya teori masing-masing Ya jangan Lanjut terus bro Sampai akhirnya di tanggal 23 Agustus Yaitu 8 hari setelah ditemukan mayatnya si Jasmine Nah polisi tuh banyak mendapatkan Telepon Ya maksudnya Dalam Raya nya kan menghilang juga kan Iya Karena kan si Ryan nya menghilang nih Dan Polisi kan udah menyebar foto si Ryan nih Kemana-mana kan Sampai ke Polsek tadi kan Kalo ini hati-hati nih Tersangkanya Ryan berbahaya nih Bisa aja pembunuh berantai dan lain-lain Nah dari situ tuh Polisi tuh banyak Menerima Telepon Telepon Kalo misalnya Eh saya melihat Si Ryan disini Ryan ada di Amerika Ada Oh Ryan ada di Remaga Oh Ryan ada di Jalan A Ada di Jalan B Sampai si Polisi bingung bro Yang mana yang mana Yang mana gitu kan Apakah Ryan nya Ryan yang sesungguhnya Atau Atau Ryan Jombang Atau Ryan Halu Ryan Halu Nah sampai akhirnya Polisi Kanada nih bro Dia menerima telepon dari seorang Yang mengaku Pemilik hotel Pemilik motel nih Motel Bukan hotel ya Bukan hotel Motel Berarti lebih kecil ya Bahwa pemilik motel tuh Nama motelnya Thunderbird Motel Dia melaporkan bahwa melihat Dia menemukan mayat di kamarnya Di kamar Nah Menemukan mayat juga Mayat lagi nih kan Apakah teori saya jadi benar nih Dua-duanya mati kan Iya Nah si Polisi Kanada ini menemukan mayat Eh sorry Akhirnya si Polisi Kanada ini datang nih Datang Ke si motel itu kan Dan Menanyakan kronologisnya kan Hmm Jadi dia tuh menyewa kamar nomor dua Karena kalo motel kan Kecil-kecil nih Iya betul Kamar-kamar Kamar-kamar Kalau dia film-film zaman dulu kan suka ada kan Ini motel-motel Nah di kamar-motel nomor dua itu Nah yang uniknya Bahwa dia itu Yang menyewa kamar itu Dua orang Hmm Satu perempuan Satu laki-laki Satu laki-laki Dan nama Bookingan ya Atau atas tamep Iya Check-in Check-in nya itu perempuan Perempuan ya Jadi atas nama perempuan Jadi di hop motel itu tuh ya Disewa oleh dua orang Dia tuh check-in selama tiga hari Tiga hari Dan langsung dibayar dulu Langsung dibayar oleh perempuan itu Hmm perempuan itu Nah cuman anehnya bro Setelah dia masuk ke motel 20 menit kemudian Si perempuan ini keluar Pergi Pergi Nah si laki-laki tetap di dalam Tidak di dalam Cuma kan bukan kapasitas motel Kenapa cewe pergi Iya Mungkin lagi pergi aja Ya udah aja Si pemilik motel aja Udah dibayar tiga hari Ya udah Setelah tiga hari Setelah tiga hari Dia mau nanya dong Ini lu mau lanjut Atau check-out Atau check-out Gitu kan Nah akhirnya diketok nih Isi nomor dua Nomor dua Tidak ada jawaban Jadi gak tau nih Dan akhirnya mungkin dipikir Ya kalau gue jadi Yang pemilik motel Atau pengurus motel Mungkin udah check-out Udah check-out Tanpa konfirmasi Jadi akhirnya dibuka pintunya Buka pintunya Dan di dalamnya Ada mayat 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 diri Dan mayat itu adalah Ryan Ryan Istrinya Jasmine ini Suaminya si Jasmine ini Eh istrinya suaminya ya Suaminya Jadi family seeker Ditemuin nih Mayat si Ryan Yang kini Gantung dengan menggunakan sabuk Sabuk beltnya dia Sabuk gaspair dia Iya Dan yang jadi pertanyaan gue satu Perbuatan ini siapa? Nah itu dia Nanti bisa dibahas nih bro Dibahas ya Nah cuman pertanyaan lah Gue juga ada pertanyaan Kan itu tuh Anggap Tiga hari kan Nah pertanyaan tuh Si Ryan ini tuh meninggalnya Bunuh dirinya Di hari pertama Hari kedua Hari kedua tuh hari terakhir Ya itu Maka dia mikir dulu Misalnya setelah hari-hari Akhirnya Laptop si Ryan Jadi laptop itu Dibuka oleh polisi Dan di laptop itu Ada tulisan Meluapkan emosi Ryan Oke Jadi Ryan tuh Dalam Laptop itu tuh Kayak dia Curhat Bahwa dia merasa Bahwa dia tuh Tidak nyaman dengan Jasmine Ya Karena si Jasmine tuh Sering membuatnya emosi Ya Sering buat dia cemburu Dan Tapi di catatan itu Tidak menyinggung Soal kematian Jasmine Pembunuhan itu ya Ya Padahal Di kejadian itu Itu kan Jasmine sudah Rian kan sudah tahu Jasmine itu meninggal Yang ditelepon itu kan Yang tiba-tiba menghilang kan Jadi curhatan di laptopnya tuh Nggak ada cerita tentang Pembunuhan aja ya Dia cuma Kayak Ya curhat Emosi marah gitu Menyalahkan si Jasmine terus Kenapa sih si Jasmine tuh Bikin gue cemburu Cemburu Tapi nggak ada Satupun di laptop itu Yang membuktikan bahwa Rian itu yang membunuh Jasmine Kan harapan polisi Mungkin ada tulisan Saya yang membunuh dia Ya Tapi nggak ada Dan yang jadi pertanyaan polisi kan Siapa perempuan ini Nah ini Siapa nih Karena Meskipun tidak ada bukti Nah jadi nggak ada bukti nih Cewek itu tuh Adalah kakak tirinya Oh kakak tirinya Kakak tirinya Kakak tirinya si Ryan ya Si Rian ini Ya itu tuh Kakak Tiri itu tuh bersama Rian itu Nggak tahu mau ngapain Mungkin Cuma agak unik bro Ya sih Jadi dia masuk 20 menit keluar Ya jadi gini Apakah kakak tirinya tahu Ya kan si Rian ini tuh lagi dalam pelarian Setelah dia membunuh Jadi dia tuh Meralihkan buronan Ya dia ngumpetin si Ryan Atau memang si kakak tirinya nggak tahu apa-apa Minta tolong aja gitu kan Aduh Tolong dong gue mau cekin ke sini Gitu kan Pakai cekinin Pakai nama lu gitu kan Mungkin bisa seperti itu kan Jadi nggak ada bukti gitu Bahwa kakak tirinya menyembunyikan Rian Ya mungkin Kalau secara teori yang gue baca Ya mungkin Membantu Rian untuk kabur kali Ya atau Nggak tahu nih makanya Ya nggak tahu kan Bisa aja sih kakak tirinya nggak tahu kan Yang penting nolongin adik gue deh Gitu kan Dan apa yang membuat Rian tuh Sampai emosinya sebesar itu Hingga membunuh istrinya sendiri Nah itu Kenapa gitu kan Kenapa Sampai emosinya tuh nggak ke tangan Sampai ngebunuh istrinya kan Kan di awal kehilangan Jasmine Dan ditemukannya Maya Jasmine Hingga ditemukan Maya Trian ini Yang membuat unik kan sebenarnya Sebelum menjadikan ini bro Iya Jadi kan sebenarnya pernah dia dalam posisi Baik nih Yang dia sampai ikut acara reality show Untuk melakukan hubungannya baik Jadi yang membuat aneh itu Bahwa hubungan terakhir Jasmine itu dalam keadaan baik Baik banget Dari media sosial Pengakuan teman-temannya Bahkan temannya tuh kadang ngomong ya Kalau temannya tuh ngomong Melihat ini yang terbaik Terbaik Selama ini Selama ini kan Tapi alhasil Polisi itu Akhirnya kan menemukan handphone Jasmine nih Oh akhirnya Nah handphone nya kan di password Dan akhirnya polisi berhasil memecahkan Password nya Password nya Jadi bisa masuk ya polisi Chattingan-chattingan Jasmine lah dengan Rian atau dengan laki-laki lain Ini biar jadi clue nih Dan di malam waktu Yang malam acara malam ini Jasmine tuh Dilihat polisi tuh Sedang chatting dengan Cinta pertama dia Oh si Robert Si Robert Osme Dan dalam chatting itu Terlihat bahwa Jasmine tuh sudah tidak nyaman Dengan hubungannya dengan Rian Dan ingin pergi dengan si Robert ini Sampai minta tolong untuk dijemput Mengirim private jet Untuk kabur Oh si Robert kan orang kaya tuh Si Robert kan orang kaya juga Jadi kan Ini kan cowok yang on-on-on phone nih Robert Osme Jadi Dengan melihat ini tuh Polisi melakin-lakin Dengan teori dia Bahwa Si Rian ini tuh Mungkin melihat handphone Jasmine Dan cemburu buta Berarti teori gue bener dong Nah Tapi kan Menurut gue gak masuk akal juga Oh gitu Karena kan sebenernya kejadian Saling cemburu ini Sudah berlangsung lama Oh iya juga Bahkan Rian kan pernah melihat Ini chattingan loh bro Tapi ini pernah ngelihat Istriah sendiri Cipokkan Di kameran dengan cowok baru kenal Yang akhirnya didorong tuh ya Dorong dan tidak dibunuh Jadi kan Bagi saya Ya Apakah mungkin Seorang Rian ini Berani membunuh istriah sendiri Cuma gara-gara chattingan Padahal Hal ini tuh mungkin Sudah menjadi hal yang berlurah Untuk mereka berdua Tapi kan bro Jangan salah juga gini Si Rian kan Ngerasa Kalau Kan kita tadi udah bahas ya Si Rian itu sebetulnya Bukan orang kaya Yang kaya itu keluarganya Nah sedangkan si Robert kan Mantan pacar si Jasmine ini Orang kaya banget Ya ngirimin jet pribadi Dia aja bisa aja minder Minder kan Waduh jadi sakit hati banget nih Merasa dilecehkan Bisa aja Jadi akhirnya dia emosi banget Waktu tau Si Jasmine ngubungin si Robert Jadi gini menurut gua Dari kita yang baca aja Banyak-banyak teori bro Banyak-banyak teori Teori itu kan Berdasarkan fakta yang ditemukan Dan kita baca Ya betul Ya polisi juga berarti Menurut gua Tidak bisa Memberi kesimpulan pasti Oh iya Ya benar-benar 100% sih gak bisa Ya hanya teori Teori itu dari bukti-bukti lah Gitu ya Diberkuat lagi Dan ini teori kenapa diarein ke Rian lagi Waktu itu Waktu setelah membunuh Memutilasi Menurut polisi ini ya Setelah Rian memutilasi Jasmine Itu handphonenya sempet dibawa pulang dulu ya Rian Sama si Rian Sama si Rian Dan dia tuh bersandiwara Dengan handphonenya si Jasmine Dia chatting ke handphonenya si Rian sendiri Di chattingnya gini Ini Rian saya mau makan dulu dengan Sayang gitu ya Sayang saya mau makan dulu dengan sahabat Teman-teman ya Ngerti gak? Teman-teman Jadi Dia mungkin bagi polisi ini Berarti Rian itu membuat cerita Seolah-olah memang dia mau pergi makan dan menghilang Jadi memang udah dibikin cerita seperti itu Jadi si polisi ini berteori kalo memang Rian inilah pelakunya kan Sejadi emang Jasmine juga yang chatting Iya sebenernya Mau pergi juga dengan robot Siapa tau robot yang bunuh Bener juga Jadi dia sempat kabur dengan Robert Dimutilasi oleh Robert Si Rian bunuh juga sekalian? Engga Riannya frustasi kehilangan Jasmine Oh gitu Akhirnya dia bunuh diri Bisa jadi kan? Gak tau nih kita gak tau nih Betul 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 Ya jadi menurut saya cerita ini ya teori lagi Teori lagi sih Ya bisa solve karena dua-duanya sudah ketemu Nah bisa solve tuh karena dua-duanya Si korban meninggal Si tersangka juga Ryan ini meninggal Akhirnya case close Asumsi Asumsi Dari bukti yang ada Ya 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 Nah bro jadi setelah semuanya udah terbongkar lah gitu ya Akhirnya ya solve karena tersangka juga udah meninggal kan Nah ini lucunya gini bro Kan si acara Megan Nih kita balik lagi gini Reality show Megan wants a millionaire ini Kan acara yang masih ada dia kan? Iya kan baru ditayang nih Sedangkan polisi udah Masyarakat udah tau nih Kan orang yang suka sama Jasmine juga kan Jadi tau semua kan cerita ini Nah akhirnya si tayangan reality show ini di stop Di stop Dan acara yang dimenangkan oleh Ryan Ryan yang I love money Juga di stop juga Di stop juga Karena ya gak mungkin gak etis menayangkan Ada seorang pembunuh di situ lah Ada seorang pembunuh lah bagi fans begitu kan Jadi acaranya gagal Dan si Megan ini kan sebenernya tokoh yang cukup dekat dengan Ryan 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 atau Ryan ya Ryan ya Boleh ya Ryan bahasa Indonesianya Ryan bahasa Indonesianya Ryan ini kan tokoh yang dekat Tapi si Megan itu tuh Tidak mau ber Di interview Tidak mau bersuara Hmm dalam waktu yang lama ya Dalam waktu yang lama ya Akhirnya sampe setahun Baru mau di interview Nah cerita si Megan gimana nih? Jadi sebenernya tuh si Megan dengan Ryan itu Deket Sebelum deket dengan sama Jasmine itu Si Ryan itu deket dengan Megan Ya karena di Megan wants a millionaire ya Ya dan Megan tuh sebenernya ada perasaan juga Si Megan juga ada perasaan Ada perasaan Jadi mereka tuh memang cinta Dan Megan tuh agak jatuh cinta juga nih Yang muncul cinta juga Dan si Megan tuh sebenernya pengen Memenangkan Ryan di acara tersebut Ah Tapi sayangnya Ditahan oleh produsernya bro Hmm Jadi produsernya si Megan wants a millionaire Itu bicara bahwa Fans acara ini tuh Tidak menyukai Si Ryan Oh oke Ya dengan alasan tersebut Mungkin kurang ngecakep kurang apa Kita kan gak tau Jadi harapan produser itu Yang dimenangkan oleh Megan itu Ya namanya Indonesia tau Udah semua buat Jadi harapan produser itu Yang dimenangkan adalah Tokoh yang disukai Fans Supaya semua senang lah Ibaratnya gitu kan Si Ryan ini memang kurang disukai Oleh fans ya Dan Megan itu sempat bicara sama Ryan Bahwa ya di Megan wants a millionaire Saya tidak bisa bersama kamu Hmm Dia bicara pribadi nih Tapi di luar acara ini Saya akan berusaha dengan kamu Hmm Dan yang uniknya setelah Megan bicara begitu Riannya baru nikah dengan Jasmine Wah gila berarti Tiga hari kan Tiga hari Jadi yang membuat itu Mungkin Megan kecewa berat gitu Ya gila lu Misalnya lu ngomong sama gua kan Cintamu gua jadi istri lu gitu kan Setelah tiga hari beri kontek Si Ryan ini udah nikah sama si Jasmine Dan ya menurut Megan ya Si Ryan ini orang aneh gitu Iya lah Dan setelah diketahui Ternyata dia orang kaya Tapi keluarganya bukan dia Mara dia tidak ada pemasukan sama sekali bro Pribadinya Orang keluarganya kaya Dan acara dia yang dia Bombadir yang dia Pesta Dias Nyawa hotel mal itu Sebenernya uang keluarganya Bukan uang dia Iya lah pake mas keluarganya Jadi sebenernya dia tidak punya uang gitu Hmm Nah di sisi lain tuh ya Kan berarti kan Rian tuh bullshit kan Bullshit Dia mau kaya padahal gak kaya Iya Pemasukan gak ada Tapi di sisi lain Jasmine itu Bergaul dengan orang kaya Bahkan Robert Hausman cinta pertama dia itu orang kaya bro Orang kaya? Sampai punya jidat pribadi Kekayaannya banyak lah Itu yang membuat Rian ini merasa kecil Iya bener kan Yang tadi gue bahas tuh Iya Jadi malu Miner lah Miner Dan jasmine itu masih dikontekkan dengan Robert Jadi teori ini makin kencang ya Miner Semburu Iya iya Dan lain-lain gitu ya Mungkin Jasmine juga sadar bahwa dirinya ditipu Hahaha Iya bener-bener Kecele ya Dan yang uniknya lagi Di acara yang Megan Spawn Millionaire Itu kan cerita tentang Para millioner Yang untuk memenangkan hati Megan Iya iya Betul Dan itu tuh sebenernya dalam acara itu Millionaire itu bener-bener millioner bro Oh yang lain Khusetan yang lain ya kan Serdasnya berarti Jadi Rian itu bisa masuk tuh Kecolongan Tim filmnya gitu Tim filmnya ya Nah ini gue ada cerita nih bro Jadi si reality Megan Show ini Ya dia tuh untuk mencari pesertanya Menggunakan jasa pihak ketiga Calo Calo Bukan calo sih sebenernya Jadi kayak Untuk nyaring ya Untuk nyaring Jadi ada satu perusahaan lah Apakah Ini layak apa tidak Piasatan kriminal Nah ternyata di tahun 2007 tuh sebenernya si Rian pernah ketangkep Karena memukul pacarnya Mukul pacarnya Nah itu kan Nah itu kok bisa sampai lolos nih Nah berarti dari pihak ketiga ini yang Bermasalah Sebenernya gak bener itu dari pihak ketiga nih Nama perusahaannya tuh Collective Intelligent Ya ini dari Amerika nih Nah si pihak ketiga ini Kenapa membaca kolektifnya Ape bergetar gitu bro Tak usah Inggris ya Tak usah Inggris ya Tak usah Inggris udah Abis makan sambung barusan gitu Kok kolektifnya Bau banget disini Oh ketek tadi Nah si pihak ketiga dari Amerika Yaitu Collective Intelligent ini Minta bantu Perusahaan yang di Kanada Karena dia mengecek Si Rian ini Apakah dia orang yang benar atau enggak Nah si pihak ketiga dari Kanada ini Itu nama perusahaannya itu Straight Line Internasional Nah dialah yang meloloskan si Rian Kalau Rian ini udah Oke lolos nih Mungkin dibayar juga Bisa jadi Seorang milioner lah Oke lah gak ada catatan bersih gitu kan Nah inilah jadi sebuah kecorobohan nih Dari pihak ketiga Pihak ketiga Nyuruh lagi ke Yang membuat acara ini Jadi tercoreng juga Oh sangat tercoreng Nah bahkan justru si Yang dari Kanada ini Straight Line Internasional ini Banyak dituntut akhirnya Bahwa dia berarti memasukkan Kandidat-kandidat yang Ya dia gak kerja lah intinya gitu kan Bisa meloloskan seorang pembunuh kan berarti Ya mungkin ada money polit money Moneynya di dalam Jadi mungkin si Rian itu bayar Bisa jadi Genggorong gitu kan Kadang kan keluarginya juga kaya gitu kan Ya keluarginya memang kaya Tapi dia nya enggak kan Apalagi dia punya catatan kriminal Pernah kasar sama pacarnya lolos gitu kan Nah guys Jadi kasus ini udah selesai ya Ya selesai ya Case closed ya Tersangkanya udah ada Tersangkanya udah ada Walaupun mati gitu kan Ya korbannya sudah ditemukan Dan polisimu sudah mengambil kesimpulan yang pasti dalam teori ini Betul Ya polisimu sudah menutup kasus ini ya Ya Walaupun bagi kami Sepertinya mungkin masih ada teori-teori yang Yang aneh ya gitu kan Ya menurut bro Resha gimana nih Dari bro dulu deh Gak pandangannya gini nih Jadi kan cerita itu kan Ya cukup panjang kan Cukup panjang bro Panjang banget ya Panjang banget nih Capek gak? Capek banget bro Rambut gue dari tadinya begini Sampai udah lepek nih Ini suara udah abis nih bro Kita syuting dulu Sebelum bicara Kesannya apa Baca cerita sepanjang ini Sebenernya gini bro Menurut gue sih ini menarik ya Ini kasus menarik sih Gak kasus Durasi yang gue tanya Durasi? Durasi kan cukup panjang nih video Bagaimana menurut Bro Glenn membawa durasi yang cukup panjang ini? Kalau membawa durasi cukup panjang ini ya capek bro Capek ya? Capek Cuman kan ya ini Balik lagi Kita membuat ini Dari hati bro Dari hati ya Dan harapan kami Passion gitu kan Ini kan penutupan nih Harapan kami tuh sampai sekarang Family Seeker masih nonton Masih nonton? Di sesi ini Hari ini sesi Karena kita kan bicara teori kita Dari kita Dan kita kan cerah juga Tentang Yang baru ini nih Maupun sebenernya di sebelumnya udah ada Video sebelumnya kan? Sebelumnya udah ada bro Cuman memang itu kan sendirian Jadi kita coba Membacakan cerita kasus ini Berdua bro Gitu kan Dan ya capek juga sih Gimana bro? Capek Karena ya Berusaha untuk mengingat segala sesuatu Dengan durasi yang panjang Dengan cerita yang panjang Bagaimana Memberikan informasi yang Bisa lengkap juga Penonton juga mungkin bisa mengikuti Gak bosen Tapi kami yakin gitu Ada Family Seeker yang mau nonton ini sampai habis Oh yakin Sampai saat ini saya ngomong nih Iya yakin Yakin ya Dan ya Nanti kalau kita live kan Mungkin ini di dalam sini Ini tantangan juga buat Family Seeker Sebaliknya harus nonton habis Untuk tau Bisa ada pertanyaan disini Ini pertanyaan Bisa ada pertanyaan disini Nah Jadi gini menurut Kita balik lagi ceritanya nih Sekarang belum boleh minum dong Boleh Ini udah minum Permen bro Terus garing Diabetes Handphone slow bed Gitu kan Jadi gini Menurut bro Glenn ini Teori ini apa? Kita kan sempet Sempet berselisih teori kan Di tengah-tengahan Tapi akhirnya setelah Sampai ending nih Kita cerita sampai ending Ya ini Sof nya juga Sof yang masih Membingungkan gitu Maksudnya Jadi Sof nya seperti dipaksakan Gitu kan Karena memang mungkin Ya bisa aja sih Teori polisi itu bisa aja Benar gitu kan Karena Ya sampai akhirnya Sekarang udah tidak ada lagi Ya kayak Apa Ya mau gak mau Penegak hukum di dunia ini Ya polisi gitu Ya betul Ya maksudnya Gak ada lagi yang Walaupun yang maha kuasa yang tau Gak ada bukti baru lah Gak ada bukti baru Gak ada bukti baru lagi Ya cuman Ya polisi kan Gak bisa Disini tuh gak bisa menentukan Kalo Wah bukti kalo Si Ryan ini ngebunuh Gitu Ya maksudnya Dalam ceritanya itu Tidak ada Ditemukan Bahwa bener-bener Rian Semuanya teori Gitu kan Ya kayak gitu lah mungkin Seperti itu Menurut-benur lain seperti itu Kok gak nanya sih Menurut-benur rasa Nah kalo menurut gua Sebenernya Gak sesimple itu Gua gak merasa Rian itu Dengan dia bisa menipu Bayangin nih Dia bisa menipu acara loh Ibarat gini Take me out Tapi bencong Dia bisa masukin bencong Ah iya bener Ya 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 bener Banyak cari akal Juma cari untuk menunjukkan diri Dia kaya Untuk menipu acara Sampai menipu Jasmine pun Dia bisa lakukan gitu Karena Jasmine tuh Bukan orang bodoh juga Kok dia mati cuma hanya Karena ganteng diri Ganteng diri dengan sabuk Jadi gua berpikir Ya Rian tuh ada keanehan Ya Jadi dia gak Simple Tapi Untuk ganteng diri itu Bukan karena dia kabur Takut ditangkap Karena dia bunuh Jasmine Gua merasa Ada tokoh lain Hmm Di dalam itu gitu Wah kalo sampe Teori bro resa Ini bener nih Kalo ternyata ada Seseorang yang Ternyata membunuh Rian Soalnya kan Dalam setiap bukti Pasti polusi tuh Ada satu bagian Yang dia gak anggap Kayak contoh yang ke motel Ceweknya gak dianggap Ya hanya kakak tiri Tapi kan gak sampai Dibesarkan Ya apa tau kakak tiri Yang membunuh kita gak tau Betul Ya maksudnya Kalo memang bro Resa teorinya ini bener Ada seseorang yang Akhirnya ternyata Pembunuh sebenarnya Dia berarti jago pisang Jago Paling jago dia Jadi gini Gw merasa Si Rian ini Sama si Jasmine itu Korban Wah Jadi korban ya Korban kehidupan Gaya hidup Kehidupan Jadi Ada sosok di belakang Yang membuat mereka tuh Begini Gitu Apakah uang kan bisa Gitu Keadaan kita gak tau Bener Nah Bener Family Seeker gimana ya Family Seeker bisa nih Teorinya seperti apa Nah teori saya sama bro Grant ini bisa dijadikan Live Shopee kan Nanti pertanyaan kan Jadi harapan kami didengar juga sampai sekarang Iya bener Udah durasi belum? Gimana? Oke? Kalau memang Family Sticker suka dengan video Pembunuhan soft yang cukup panjang dan detail ini Tolong kasih like Atau kita minta komennya juga Dan di subscribe Share tentunya Jangan lupa di share sama teman-teman, keluarga Oke? Sampai jumpa di cerita berikutnya Terima kasih telah menonton